Kasus yang kedua adalah Saya akan jahit ya Ini contoh kasus kedua Nah ini hasil jahitan kita Benang hijau tadi adalah benang atas dan benang merah adalah benang bawah Nah ini benang atas kita, hijau Ini kalau kita perhatikan lebih detail Ini benang hijau kita ini longgar Jadi kalau saya tarik Dia akan dengan mudahnya seperti ini posisinya Itu karena benangnya tidak terikat dengan baik satu sama lain Jadi jahitan kita tidak kuat posisinya Gampang copot jahitan kita Kalau untuk kasus kita seperti tadi Dimana benang atasnya yang longgar Atau benang hijaunya yang longgar Maka cara penanganannya adalah Artinya tombol pengaturan tegangan ini terlalu kencang Jadi kita harus melonggarkannya Cara melonggarkannya adalah Kita memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam Sehingga ini menjadi sedikit longgar ya Kita tidak terlalu cepat tadi Kita coba lagi jahit Terima kasih telah menonton! Nah ini kita bisa analisa Apakah benang atasnya ini masih terlalu longgar Kalau misalnya masih terlalu longgar Berarti kita harus melonggarkan lagi Berlawanan dengan arah jarum jam Jadi kuncinya adalah pada tombol pengatur tegangan ini Kalau tadi yang benang atas yang terlalu longgar Gampang copot Kita putar berlawanan dengan jarum jam Kalau di video sebelumnya Benang bawahnya yang longgar Maka kita kencangkan searah dengan jarum jam Terima kasih telah menonton!